Sementara itu pemerintah DPRD Kota Lubuklinggau setujui APBD Perubahan 2019 yang diajukan oleh pemerintah Kota Lubuklinggau. Badan anggaran DPRD berharap dengan adanya APBD Perubahan 2019, pemerintah kota bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. DPRD Kota Lubuklinggau mengadakan rapat paripurna pada 13 Agustus 2019 di gedung DPR Kelurahan Majabahit, Kota Lubuklinggau. Rapat ini diadakan untuk membahas APBD Perubahan 2019 yang diajukan oleh pemerintah Kota Lubuklinggau. Rapat paripurna dihadiri oleh 25 anggota Dewan dari 30 anggota DPRD Kota Lubuklinggau dengan keterangan 4 orang izin dan 1 orang tambah keterangan. Pada rapat, Badan anggaran DPRD Kota Lubuklinggau berharap Pemkot dapat segera menyelesaikan masalah rumah takfis, honor penyelanggaran Pilpres 2019, dan honor PPBD yang belum selesai agar dapat dianggarkan pada anggaran APBD Perubahan 2019. Menanggapi hal tersebut, Wali Kota Lubuklinggau, SN Pranaputera Sahai mengatakan, jika tiga masalah tersebut belum bisa ditentaskan karena pada APBD yang lalu Pemkot kekurangan dana, dan ke depan Pemkot akan segera menyelesaikan masalah tersebut. Tujuan ini adalah untuk mengoreksi kegiatan-kegiatan dan manipulasi mana-mana yang memang harus dipenahi, dan dengan perubahan inilah kita bisa melakukan. Dan juga menyengkapi hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan-kegiatan yang memang harus kita laksanakan di akhir tahun ini, seperti ulang tahun kota, seperti pembayaran-pembayaran honor, gaji, dan sebagainya yang hanya teranggarkan kemarin 10 bulan. Ini yang catatan 3.000? Honor bukan gaji. Ya, yang catatan 3.000? Ya, kita laksikan di evaluasi ini lagi. Eko Paramara Putra, Selamat TV. Terima kasih.